Presiden Jokowi Dodo kemarin membuka pertemuan tingkat Menteri Bali Demokrasi Forum ke-9 di Westin, Nusa, 2 Bali. Pertemuan yang akan ditutup hari ini 9 Desember 2016, merekankan pada pembahasan demokrasi dan toleransi beragama. Dalam pertemuan BDF ke-9 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia ini, dihadiri wakil dari 95 negara dan 5 organisasi internasional. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi Dodo mengatakan posisi BDF sebagai satu-satunya forum dialog mengenai pembangunan demokrasi yang konstruktif di kawasan Asia Pasifik. Pengakuan dunia internasional akan eksistensi BDF bisa dilihat dari kehadiran tokoh dunia seperti Kofi Annan, mantan sekjen PBB 1997-2006, Surin Pitsuan, mantan sekjen ASEAN 2008-2012, dan Oedet Bokamowi, pemenang Nobel Perdamaian 2015 dari Tunisia. Tema BDF ke-9, Relijian, Demokrasi, dan Pluralism, atau Agama, Demokrasi, dan Keberagaman, sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini, di mana tingkat toleransi makin menurun dan munculnya radikalisme yang berpotensi mengikis demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena kita memiliki kiaknan tinggi bahwa agama merupakan karunia Allah bagi semesta alam atau rahmatan lil'alamin. Karena kita optimis bahwa demokrasi membawa kehendak rakyat dan kebaikan bagi umat manusia. Karena kita sadar bahwa toleransi diperlukan karena kita semuanya berbeda-beda. Melalui BDF ke-9, diharapkan peserta dapat saling belajar mengenai cara terbaik dalam respon permasalahan bangsa secara demokratis. Dari Badung, Bali, Bona Jaya, MNC Media, memberitakan.